Halo semua ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini saya mau buat kue talam pandan Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah lalu masukkan 100 gram gula pasir 20 gram tepung tapioca 130 gram tepung beras Setengah sendok teh garam 500 ml santan Dan setengah sendok teh Pasta pandan Lalu ini diaduk Sampai tercampur rata dan Sampai gulanya larut Setelah tercampur rata dan gulanya larut Ini disisihkan dulu Kemudian siapkan wadah lain untuk membuat lapisan putih Masukkan 120 gram tepung beras ke dalam wadah Sampai ke dalam wadah 30 gram tepung tapioca 30 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 500 ml santan Lalu ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut Ini udah selesai Ini udah tercampur rata dan gulanya juga udah larut Kemudian siapkan cetakan Ini cetakannya udah saya olesi dengan minyak Ini dioles tipis-tipis Saya pakai dua bentuk cetakan seperti ini Kemudian aduk adonan sebelum dituangkan ke dalam cetakan Ini saya mau buat motifnya dulu untuk yang bentuk cetakan seperti ini Motifnya ini yang warna hijau Tuang adonan sedikit seperti ini Untuk cetakan yang ini saya isi dulu adonan yang berwarna putih Ini dituang beberapa tetes aja di bagian pinggir dan tengahnya Lakukan sampai selesai Setelah selesai kemudian ini dikukus Masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Ini dikukus dengan api sedang cenderung kecil Masak selama 5 menit Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain Setelah 5 menit ini adonan motifnya udah set Kemudian ambil adonan yang berwarna putih Ini adonannya jangan lupa diaduk dulu Lalu tuangkan adonan putih ke dalam cetakan yang bermotif berwarna hijau Ini dituang setengah cetakan Lalu tuangkan adonan yang berwarna hijau ke dalam motif yang berwarna putih Tuang sampai setengah cetakan Lalu ini dikukus selama 20 menit Setelah 20 menit Tuangkan adonan hijau di atas adonan yang berwarna putih Jangan lupa adonannya diaduk dulu Ini dituang sampai cetakannya penuh Tuangkan juga adonan putih di atas adonan hijau Kemudian ini dikukus kembali selama 25 menit Setelah 25 menit kuenya ini udah mateng Lalu ini diangkat Kemudian ini didiamkan dulu Ditunggu sampai kuenya dingin Setelah kuenya dingin Keluarkan kue dari cetakan Lakukan sampai semuanya selesai Setelah semuanya selesai Kuenya ini siap untuk dihidangkan Ini dia kue talam pandannya udah jadi Ini cantik banget Hasilnya jadi bagus karena ada motifnya di bagian atasnya Buatnya cukup mudah cuma diaduk-aduk Kue talam pandan yang saya buat ini hasilnya jadi 25 potong kue Kuenya ini enak Gurih, lembut Silahkan dicoba di rumah ya Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya